memperbaiki power supply dari televisi tidak cuma televisi aja sih sebenarnya bisa dari mesin cuci atau apa yang pakai asmatik atau smps gitu ya men jika kalian nemu yang ini fuse nya dia putus jangan buru-buru kalian ganti men sebelum kalian ganti kalian pastikan dulu smps nya dia normal nah seperti yang saya punya ini oh bukan saya punya deh ini servisan tvlg nah fuse nya letaknya ada disini letak fuse ada disini nah sebelum tak ganti ini aku lepas dulu fuse nya nah aku lepas dulu kemudian aku ganti pakai ini bohlam sebagai pengaman gitu ya nah jadi bohlam nya itu kan ada 2 kabel nih ada 2 kabel yang satu kesini ke pokoknya ke salah satu kaki fuse lah nah ini yang ini seperti ini kemudian yang ini cek AC nya nah jadi ketika saya colok untuk power supply yang normal itu akan seperti ini ini udah tak perbaiki ya nanti tak jelasin masalahnya ada dimana oke ini kita colok coba dia akan nyala sebentar nah seperti itu dan mati lagi nah dia seperti itu tadi men nah kita colok dia nyala sebentar kemudian redup kemudian redup nah disini nah indikatornya ini nyala oke bentar untuk tes tegangan saya mau tunjukin ke kalian ini kalau normal dia seperti itu tadi pokoknya dia nyala sebentar kemudian redup lagi men nah ini aku mau coba tes tegangannya tadi kan kalian udah lihat disitu seperti itu kemudian kita tunjukin apakah dia bisa keluar tegangan nah jika smps nya normal meskipun pakai bohlam dia akan keluar tegangan normal ya 110 volt seperti itu tapi dengan catatan ini dia nggak nyala terus menerus gitu ya nah dan kerusakan ini sebenarnya tergolong ringan karena hanya masalah di ini PTC nya ini atau biasa disebut degaussing ini konslet men ini short nah coba tak colokkan lagi ya tak pasang lagi nah ini saya mau coba solder lagi oke coba tak colokkan apakah yang akan terjadi apakah meledak nah dia nyala terus seperti itu dia nyala seperti itu men ya dia nyala nggak redup lagi nah nyala terang pokoknya nah kemudian untuk tegangan disini saya bisa pastikan kalau pasti nggak normal nah ya tegangannya nggak mau naik kan nah cuma segitu aja jadi masalahnya memang ada di PTC nya gitu jadi sebelum kalian ganti fuse pokoknya kalian cek dulu ada masalah lagi nggak di komponen lain gitu ya jadi masalahnya ada di PTC ini gitu karena ini pin nya 3 jadi rawan sekali untuk konslet ketika kalian ganti pakai 2 pin di motif di modif itu lebih aman nah ini tak lepas lagi coba tak colokkan lagi seperti apa nah dia nyala redup nah seperti itu jadi buat teman-teman yang mau belajar tentang apa berbaiki power supply biar nggak jepul terus fuse nya lebih amannya pakai bohlam ini kalian bisa pakai bohlam yang kuatnya lebih besar karena sini saya punya cuman ini berapa kuat ini kecil jadi ya udah seadanya soalnya yang besar itu kebetulan udah rusak itu ya men semoga bermanfaat and see you again bye bye same-tunes soalnya and menu know ya ya